Halo Assalamualaikum Sekarang saya Rami di Candi Pringapus Ya Ini Ya Saya teman-teman ya Candi Pringapus Yang diperkirakan dibangun Sekitar tahun 850 Masehi ini Terletak di desa Pringapus Kejamatan Ngatirjo Kebupaten Temanggung ya Lokasi candi ini Terletak di kaki gunung sindoro ya Atau di lereng gunung sindoro Tepatnya itu sebelah timur Candi ini dibangun Pada masa pemerintahan Dinasti Sailindra Dan dibangun dengan Bahan dari batuan andesit Tepatnya 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 Candi Pringapus ini Berarsitek Hindu Siva Bahwa Candi Pringapus Dibangun untuk Memuja Dewa Siwa Berbukti Dengan adanya Arca Lembu Atau Nandi Dan relief Apsara Apsari Yang menggambarkan Makhluk setengah dewa Di candi Pringapus ini Kita masih bisa melihat Relief Yang masih utuh ya Candi Pringapus Ini diakini Sebagai candi perwara Yang merupakan Bagian dari Kompleks Candi yang Dipersembahkan Untuk Dewa Siwa Menurut Prasasti Yang ditemukan Di sekitaran Candi Ketika Diadakan Restorasi Atau Pemugaran Pada Tahun 1932 Di masa Kolonial Candi ini Merupakan Replika Mahameru Atau Sebuah Nama Tempat Nama Sebuah Gunung Untuk Tempat Tinggal Para Dewata Di dalam Candi Pringapus Ini Terdapat Arca lembu Dalam Posisi Duduk Kian Atas Pintu Candi Pringapus Terdapat Ukiran Kala Yang Merupakan Perwujudan Raksasa Sakti Yang Dapat Mengalahkan Semua Dewa Ukiran Kala Ini Memiliki Cakar Dan Rahang Bawah Dan Ini Suasana Di Dalam Candi Pringapus Dengan Struktur Bangunan Yang Masih Bertata Rapi Dan Ini Ada Arca Lembu Atau Nandi Arca Ini Dalam Posisi Duduk Menghadap Ke Arah Barat Nandi Yang Digambarkan Sebagai Sapi Adalah Wahana Atau Kendaraan Dewa Siwa Hal Hal Ini Dianggap Bahwa Nandi Sebagai Simbol Keberadaan Siwa Dan Di Sebelah Barat Candi Pringapus Ini Juga Terdapat Sendang Sumber Mata Air Yang Dulu Itu Juga Ditemukan Prasasti Tulang Air Sebagian Atap Candi Pringapus Ini Sudah Runtuh Ya Kawasan Candi Pringapus Ini Juga Menjadi Tempat Penampungan Batuan Candi Perot Yang Letaknya Berdekatan Sekitar Kurang Lebih 300 Meter Alasan Pemindahan Candi Perot Dikarenakan Candi Tersebut Mengalami Runtuh Akibat Bencana Padai Pada Tahun 1905 Dan Hanya Tersisa Bagian Pundasi Saja Itu Menurut Buku Yang Saya Baca Dan Cerita Dari Masyarakat Sekitar Mungkin Lain Waktu Kita Bisa Melihat Lokasi Dan Pundasi Candi Perot Tersebut Ya Semoga Saja Kita Bisa Main Kesana Batuan Lepas Dari Komponen Candi Perot Yang Telah Dipindahkan Saat Ini Dapat Kita Lihat Di Halaman Candi Pringapus Ini Bisa Dilihat Ini Di Halaman Candi Pringapus Ini Terdapat Yoni Yoni Ini Simbol Menyerupai Alat Kelamin Dari Wanita Yang Merupakan Lambang Kesuburan Pada Masa Zaman Dulu Pada Masa Perkembangan Hindu Yoni Merupakan Simbol Dari Dewi Parwati Istri Dari Dewa Siwa Yoni Adalah Tumpuan Pagi Lingga Atau Arca Persatunya Lingga Dan Yoni Adalah Pertemuan Antara Laki-laki Dan Perempuan Yang Merupakan Lambang Kesuburan Sehingga Muncul Kehidupan Baru Atau Generasi Baru Sampai Sekarang Secara Keseluruhan Candi Pringapus Ini Cocok Digunakan Sebagai Wisata Edukasi Dan Yang Pasti Buat Pembelajaran Hidup Kita Saat Ini Dan Itulah Tujuan Kita Kesini Ini Bukan Tentang Jadi Diri Atau Semacamnya Semoga Tetap Semangat Untuk Terus Bertanya Belajar Dan Mempelajari Tentang Bagaimana Hidup Ini Dan Hidup Kita Esok Hari Nanti Semoga Hidup Kita Tertuju Kedamaian Atau kentang teraman Amin Oke untuk sejarah Dan berdirinya Candi Beringapus ini Untuk yang lengkap Atau Mendetail Bisa teman-teman baca di buku Atau artikel sejarah lainnya ya Dan tetap semangat Untuk belajar Paham Memahami Kehidupan masa lalu Untuk jadi pembelajaran Untuk hidup kita sekarang dan esok hari Tetap kunjungi Lindungi Lestarikan Dan pahami Oke sekian dari saya Semoga menambah wawasan Dan bermanfaat Tetap semangat Terima kasih dan sampai jumpa Oke pak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati